Pemirsa, seorang anak berusia 8 tahun di kota Jambi diduga menjadi korban penyiksaan oleh ibu tirinya. Selain mengalami luka lebam di sekujur tubuh, korban juga mengalami trauma sehingga harus mendapatkan perawatan dan pendampingan khusus. Anak berinisial J, warga kota Jambi yang kini duduk di bangku sekolah dasar kelas 2, diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya berinisial N. Sebelum kasus ini terungkap, korban yang terlihat kesakitan diantarkan oleh guru kelasnya ke puskesmas. Saat itu, petugas kesehatan melihat sekujur tubuh korban mulai dari wajah, tangan hingga punggung mengalami luka-luka. Mulanya korban mengaku mengalami luka akibat terjatuh sehingga tubuhnya lebam. Namun, petugas kesehatan puskesmas tidak langsung percaya dan kemudian menghubungi UPT DPP Alkota Jambi. Setelah dilakukan pendekatan, barulah korban bercerita bahwa ia dianiaya oleh ibu tirinya. Korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Bayangkara Jambi sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Sementara itu, saat ini ibu tirinya korban telah diamankan oleh pihak unit PPA Poresta Jambi. Sosial pun juga anak kemarin menunjukkan juga ketakutan gitu ya, terus juga masih mengalami kesulitan untuk menceritakan kronologisnya gitu. Tapi kalau sejauh ini, selama proses pendampingan gitu ya, saya memberikan juga beberapa psikoterapi, saat ini si anak sudah menunjukkan efek yang sesuai gitu dengan kondisi emosinya gitu. Korban trauma apa ya? Iya, trauma secara fisiologis dan psikologisnya trauma berat. Lantas bagaimana perkembangan pemeriksaan, dugaan, penganiayaan anak oleh ibu tirinya, serta bagaimana kondisi korban saat ini? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama kami, Kepala UPT DPP Alkota Jambi, Ibu Rosa Rosilawati. Selamat siang, Ibu Rosa, salam sehat selalu. Selamat siang. Baik, Ibu Rosa, kondisi terkini adik J seperti apa bisa digambarkan Ibu Rosa? Kondisinya saat ini alhamdulillah sudah mulai pulih, yaitu karena dari mulai awal, kalau dibandingkan dengan awal pertama kami bertemu, itu sangat jauh berbeda, yaitu pada saat awalnya itu dia sangat trauma, kemudian juga melihat orang juga takut, kemudian dia nampak kesakitan di badannya itu, kemudian juga dia merasa, apapun yang ditanya orang itu, dia merasa ketakutan juga, takut salah. Kemudian juga dia melihat orang itu seakan terancam, jadi akhirnya dia juga tidak merampu apapun, jadi akhirnya banyak dia nyari. Oke, jadi dalam kata lain, kondisi psikis korban saat ini mengalami trauma, juga tadi informasi yang masuk ke redaksi kami adalah, korban mengalami luka-luka di sekejur tubuh, mulai dari wajah hingga kaki. Bisa diceritakan Bu Rosa, betul demikian? Ya, jadi pada awalnya itu... Silahkan Bu Rosa, dilanjutkan. Ya, jadi gini, pada waktu pertama kami bertemu itu, mukanya, mukanya, kemudian dikeningnya ada luka, kemudian kepalanya juga ada bekas kayak di jambang, kemudian sudah rambutnya sudah tidak ada lagi, kemudian di sekejur tubuhnya lepang, di tangannya, di kakinya, dan maaf, di alat vitalnya juga ada luka, yang kemudian ketahui bahwa itu suka dicubit atau diperintir oleh ibunya. Sudah berapa lama dugaan penganiayaan ini terjadi, Bu Rosa? Kalau berdasarkan pengakuan dari anak, itu sudah setahun, karena sebelumnya dia tinggal bersama kakaknya, kemudian oleh bapaknya, kebetulan bapak itu sudah menikah 2 tahun dengan ibu tirinya, kemudian dia membawa anak tersebut ke rumah bapaknya, yang asal tadi di rumah kakaknya, dibawa ke jambi, kemudian diurus oleh ayah dan ibu tirinya, tapi kemudian akhirnya sejak setahun itu, sejak dia dirawat oleh ibunya, itulah yang terjadi, penyiksaan, penyiksaan, sampai akhirnya bertemu ke ibunya. Oke, baik Bu Rosa, kecurigaan kami apakah memang ada ancaman begitu dari pelaku? Karena ada informasi bahwa anak ini ketika dibawa ke puskesmas, awalnya ditanya kenapa sampai lebam? Dia mengaku terjatuh. Baru setelah ada laporan, melakukan interview sedemikian rupa, pendekatan, akhirnya mengaku memang terjadi penyiksaan. Betul ada ancaman atau seperti apa, Bu Rosa? Iya, jadi pada awalnya, boleh saya ceritakan, jadi mulai dari tanpa sengaja, dari pihak sekolah itu, membawa kue hebaran ke sekolahnya, kemudian menawarkan kepada anak tersebut. Nah, setelah makan kue tersebut, anak itu sakit perut. Nah, jadi ada rasa ketakutan dari pihak sekolah, akhirnya dia membawa ke puskesmas. Dari kesepakatan bersama, mereka membawa ke puskesmas, karena takut terjadi apa-apa, dan ternyata puskesmas terlihat itu, bukan dari sakit perut saja, pas waktu itu ternyata ada luka-luka lebam, yang memang dalam sejujurnya itu, memperlihatkan itu bukan, bukan dari hal-hal yang biasa. Misalnya, pada anak tersebut, kenapa kamu seperti itu? Kata dia, jatuh. Setiap ditanya, itu jatuh. Nah, akhirnya curiga, dan dari pihak puskesmas, akhirnya menelpon ke kami, Bukit DTPA. Langsung kami turun ke penjantauan, ke puskesmas, dan merayu si anak itu, dan akhirnya dia mengaku bahwa, luka-luka itu adalah hasil dari pemukulan oleh ibu dirinya. Bu Rosa, tanggapan dari ayah korban, seperti apa ketika mengetahui, memang ada penganiayaan terhadap anaknya? Ya, waktu awalnya, dia belum mempercayai. Jadi pada hari pertama, pada hari pertama itu dibawa ke puskesmas, kemudian juga kami bawa, akhirnya kan setelah ada di puskesmas itu, kami berkoordinasi dengan pihak masyarakat Bayangtara, untuk bisa dibawa ke sana, kemudian mereka mengatakan kami membawa, dan akhirnya kami membawa ke sana. Di situ, si bapaknya masih belum percaya. Pada saat ayo kita dampingi, untuk melapor ke polisian, dia masih tidak mau. Jadi pada hari itu masih tidak percaya, kemudian kami suruh tanya sendiri, apa sih yang terjadi dengan anak tersebut? Kemudian dia tanya, siapa yang memukul ini? Mama, tadi yang jatuh, jatuh terus. Tapi akhirnya dia menjawab, Mama. Kemudian ini apa? Mama. Dan akhirnya itulah dia kaget, kemudian dia menangis, dan akhirnya barulah, mau berjampingi oleh kami, untuk melapor ke Buesta. Baik. Lalu, Ibu kandung dari adik J ini ada di mana, Bu Rosa? Ada informasinya? Gimana? Ibu kandung dari adik J ini? Gimana? Mas, Bu Rosa masih bisa mendengar suara saya? Baik. Gimana? Gimana? Baik. Ibu Rosa mendengar suara saya dengan jelas? Bu Rosa, tadi saya bertanya, Ibu kandung dari adik J ada di mana, Ibu Rosa? Ibunya sudah meninggal, kebetulan dia sakit kanker lahir, ibunya. Ibunya sudah wafat, dan sudah di, katakanlah sudah dialihkan begitu, pengasuhan, karena sang ayah memang sudah menikah lagi di 2 tahun terakhir. Dan penyiksaan ini tadi kami konfirmasi sudah berjalan, atau berlangsung kurang lebih 1 tahun. Baik, salam untuk adik J, Ibu Rosa, kita akan kawal sama-sama kasus ini. Baik, terima kasih Ibu Rosa sudah memberikan konfirmasi kepada kami, Kepala UPTD PPA Kota Jambi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline.